Ya, ya, gak apa-apa kalau publik sudah pada mulai pulang. Saya tunggu apa ya? Oke, tentang yang ini 80, saya kira untuk seni rupa Indonesia, bukan hanya di Jogja aja, kita diuntungkan karena apa? Banyak yang ada di dunia, di kubah dunia. Seperti misalnya, Gobertin beruntung tahun 89. Saya gak berkansis dengan hari tahun saya 10 November. 9 November saya lupa. Tapi saya melihat di Belanda waktu itu, saya melihat orang menang di TV di Belanda waktu itu, memperlihatkan bagaimana dua saudara bersama Jero ini terpisah, saya gak tahu berapa tahun, saya hanya sebuah tahun, demi kebesaran negara-negara super power. kemudian ada di tahun 18 bulan juga lahir gerakan Greenpeace yang menyadari akan kerusakan. kemudian ada satu lagi yang mungkin juga menjadi titik memulainya sebuah kesadaran akan bahan-bahan alami, itu lahirnya apa ya, saya cuma merek brand itu yang brand kosmetik tapi yang tidak dites oleh binatang. Bodyshop. Bodyshop ya. itu tahun 80 juga. Kemudian gerakan leg warwensa di Polandia juga yang memulai, dan sebagainya. Artinya generasi 80 ini juga yang tidak hanya terjadi di Jogja tapi di Bandung, di Jakarta, dan Bali mungkin, itu kita memulai yang memulai networking internasional yang sebelumnya bahkan di generasi seni rupa baru tidak ada link internasional itu. Jadi kita yang 80 itu bisa memulai. Ini Mbak Ramai yang di Australia, dia di Indonesia ke Sweden, saya kuliah di Belanda, mungkin juga akhirnya ke Eropa. Saya lihat juga beberapa orang lain, Nindidio ke Belanda, kemudian Iwan Kuswana juga ke Belanda dari KJ, Isna ke Jerman belajar grafis. Jadi, ya, begitulah. Ades, tadi saya menulis catatan, seperti kalau saya pribadi ke Swiss bukan masalah apa-apa, tapi karena saya punya istri orang sana, saya pindah dan saya ingin mencari pengalaman baru dan tantangan baru juga. Karena saya juga belisah juga. Artinya, lama-lama hidup di Indonesia itu seperti, waktu itu memang zaman booming ya, jadi seperti agak mudah semua pelukis dicari kolektor, semua sibuk beli tanah, semua beli motor buah, semua beli rumah, semua naik haji. Jadi, yaudahlah saya pergi saja untuk memberi cara mengorbankan karyak saya, mulai menanjat di Indonesia, dan mulai nol lagi, walaupun tidak bisa dibilang nol juga, karena saya juga diundang oleh biayasan di Basel yang dengan sama dengan Dery juga, tahun 2006, kemudian, saya sudah setelah istri saya yang tetap. Jadi, dan saya juga tidak seperti Dandang dan Dery yang sudah mengalami situasi kehidupan di sana, dan saya juga seperti batang tempat langsung, saya berada di tengah-tengah. dan lingkungan saya di Swiss juga, karena lingkungan seni rupa di Basel juga ternyata ketat juga, artinya pendatang baru itu yang benar-benar datang, juga seperti tidak diremehkan, tapi seperti menguji kita, apakah kita punya sekualitas mereka atau enggak. tidak. Jadi, perlu waktu 7 tahun untuk saya untuk bersosialisasi, sampai diterima sekarang dengan baik. dan saya juga kebetulan tinggal di kota, dan karena situasi itulah saya bergaul dengan para musisi, musisi rock dan punk di kota Basel, dengan para desainer, fotografi, arsitek, karena mereka, dari golongan mereka lah yang mau menerima orang baru, karena sistem mereka kerja itu sistem, tim, jadi, apa, terbiasa sharing, kalau seni rupanya itu seperti mereka tertutup, sangat individualistik, baru kemudian, setelah beberapa teman saya dari lingkungan luar seni rupa, artinya desain dan musisi, saya sarankan untuk, kalau kamu ke Indonesia, pergilah ke Jogja, lihat situasi kehidupan yang sebenarnya, lihat kesenian yang juga, ya lihat aja lah, saya nggak mau ngomong banyak, kalian lihat, itu mereka pulang, kembali ke Basel, mereka ngomong saya, wah, jadi kamu ternyata banyak ditulis di buku-buku seni rupa, terutama kalau mereka ke Cementi Artaus, kemudian, nah, disitu baru lingkungan seni rupa mulai, ngomongin, wah, di arah ternyata ini, 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 di Jogja, terus kemudian, ada mesos, Facebook dan Instagram, sebelum itu juga, saya sempat ikut Basel Hongkong beberapa kali, disana ketemu juga seniman-seniman Basel yang, di handle oleh galeri besar, ternyata, wah, di arah kamu juga disini, aku ngapain disini, ya saya pameran juga, oh iya saya juga, wah, kita ketemu, jadi itulah, mereka tiba-tiba, melihat saya itu, tidak sebagai orang baru lagi, tapi ya juga, perlu waktu 7-10 tahun gitu lah, kemudian, saya, saya kurang tahu banyak tentang persoalan yang Mbak Yani tadi bilang, bahwa, apa, gender masalah diskriminasi terhadap seni rupa perempuan, terasa, itu terjadi di mana-mana, di Swiss juga, hanya kita mulai sadar, disana, mulai memperontak, dan, sebetulnya di dunia, kita beruntung masih punya, guerrilla girls, guerrilla girls dari New York, yang sampai sekarang masih tetap, memperjuangkan, agar wanita di, untuk, sama-sama punya kedudukan di dunia sepuluh tahun. Saya kira sekian dulu, nanti bisa diteruskan. Saya terima kasih, sudah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih. Terima kasih.